Deflasi di kota Pontianak kembali terjadi pada bulan Maret. Berdasarkan rilis data BPS Provinsi Kalimantan Barat, deflasi mencapai angka minus 0,26. Hal ini tentu menjadi kabar baik di mana harga-harga kebutuhan masyarakat cenderung lebih terjangkau. Namun sejauh ini inflasi di kota Pontianak memang akibat pengaruh harga tiket pesawat terbang. Hingga saat ini harga tiket tidak bergejolang di bulan Maret lalu. Praktis, indeks harga konsumen menjadi deflasi. Pengaman ekonomi Kalbar Edi Suratman menyatakan kondisi ini sebenarnya sudah diduga sebelumnya. Salah satu pengaruhnya adalah semakin banyaknya pilihan tawaran maskapai dan rute-rute baru, sehingga berpengaruh pada harga yang semakin stabil. Kelihatannya kontribusi dari kenaikan harga tiket pesawat itu tidak terlalu besar. Sehingga meskipun sembahyang kubur, harga tiket pesawat tidak terlalu besar. Mungkin juga ditopang oleh makin banyaknya frekuensi penerbangan ke sini dan makin banyaknya pilihan. Sekarang itu kan City Link pun sudah menawarkan Pontianak Jakarta ya. Selain pesawat yang secara tradisional sudah lama melayani penerbangan Pontianak Jakarta. Di luar itu ada frekuensi penambahan juga untuk penerbangan Pontianak Jogja, ada Pontianak Surabaya, ada Pontianak Batam, ada Pontianak Kuala Lumpur, ada Pontianak Kucing malah yang sudah siap-siap. Edi merupakan profesor di bidang ekonomi ini memprediksi, kondisi serupa masih berpeluang terjadi pada bulan April akibat kondisi yang dipandang relatif sama. Inflasi diprediksi terjadi pada bulan Mei saat memasuki bulan Ramadan. Enul Yakin, Kompas TV Pontianak